Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Di hari yang berbahagia ini saya kembali menjumpai rekan-rekan Subscriber saya, non-subscriber saya dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini Terima kasih, kalian sudah membantu untuk memajukan saya punya channel Insya Allah pada hari ini saya akan memberikan satu tutorial Jangan uninstall aplikasi pakai bauan Windows Gunakan Yobit Uninstaller untuk melakukannya Kamu mungkin tipe orang yang suka install aplikasi baru Atau mungkin orang yang suka banget install game-game besar Setelah beberapa bulan kamu sudah tidak lagi memakai game tersebut Dan bermaksud untuk meng-uninstallnya Saran saya, jangan gunakan installer bauan Windows Kenapa? Sebab aplikasi dan game yang besar yang kamu ingin copot atau uninstall tersebut Masih akan meninggalkan sampah Seperti registry, stray file atau file yang tertinggal Dan ini membuat harddisk kamu jadi fragmented Atau file-nya itu berserakan Tentu saja file-file yang berserakan tersebut Akan mengakibatkan laptop, PC, dan komputer kamu menjadi lambat Mau tahu cara uninstall yang baik dan benar? Let's get tutorial started Jadi saran saya, kalian gunakan aplikasi pihak ketiga Untuk men-uninstall atau men-copot aplikasi di Windows 7, 8, dan 10 kamu Jadi aplikasi yang saya gunakan itu namanya ini Yobit Uninstaller Ini adalah uninstaller pen-copot aplikasi terbaik yang saya miliki Misalnya kalian ingin men-copot ini ya Slim Cleaner Jadi kalian kan bisa ada dua caranya ya Pertama kalian masuk ke Control Panel Ini Control Panel Kemudian teman-teman masuk ke Programming Features Kemudian teman-teman cari tadi namanya apa? Slim Cleaner Oke kita cari Slim Cleaner ya Ini dia Jadi caranya kan langsung uninstall dari sini Saran saya gunakan ini Powerful Uninstaller Dalam hal ini Yobit Uninstaller Kalau untuk Yobit Uninstaller ini Kalian nggak perlu masuk ke sini Kalian cukup klik Ini klik kanan Setelah itu Powerful Uninstaller Ini dia Ini softwarenya Kalian klik aja yang ini Nah dia langsung mendeteksi ya Kalian langsung bisa uninstall di sini Kita uninstall ya Nah jadi dia langsung uninstall Kita tunggu sampai selesai Teman-teman bisa lihat ya You have successfully uninstall one program with detail below Jadi registrinya itu tidak ada yang delete-delete Karena memang tidak ada di sini Lalu file detectednya ada 144 KB Lalu okekan saja Nah sudah selesai Jadi kita lihat cek sekarang sini Teman-teman bisa lihat ya Slim Cleanernya udah nggak ada Sekarang kita maju ke sini lagi Kebagusan daripada Yobit Uninstaller ini Kalian bisa lihat ya Program yang besar Bisa juga kalian menghapus Aplikasi yang ada bundleware-nya Bundleware-nya itu maksudnya Yang memiliki banyak program Tetapi hanya satu aplikasinya Dan kebetulan saya tidak memiliknya di sini Kemudian ada juga log program Oke Lalu ada recently install Ini yang baru saja kamu install Ini ada WhatsApp Slim Cleaner Ini kan saya sudah buang tadi ya Lalu ada large programnya Programnya program-program yang besar Ini Microsoft Office 2.8 GB Whatsapp Wow Whatsappnya sudah 1.8 Kayaknya harus saya hapus sebagian ini Foto-foto dan videonya Lalu Anda Wondersale Filmora 10 Nah kebagusan daripada Aplikasi ini juga Kalian bisa install monitornya Di sini juga ada Dia bisa monitor ya Jadi auto detect and log program Kemudian yang lainnya lagi Ini ada software updaternya Jadi software updater itu maksudnya Jadi kebagusannya ini adalah Dia bisa memberitahukan kita Kalau software yang kita install itu Sudah Kada luar Atau sudah usang Jadi kalian bisa lihat sini ya Ini Misalnya CC Cleaner Itu up to date Free download manager juga up to date Google Chrome nya juga up to date Jadi diberitahu kita Kalau itu Kalau sudah lama Sudah usang Atau sudah harus diperbarui atau tidak Saya kira itu aja ya Tutorial Cara Menganinstall Yang baik dan benar Menggunakan Yobit Uninstaller Aplikasi ini Atau program ini Adalah free Kalian bisa mendownloadnya Ya tulis aja Yobit Uninstaller Maka kalian akan Segera langsung Bisa menemukan Daripada Aplikasi ini Semoga tutorial singkat ini Berguna Untuk seseorang Buat teman-teman yang belum subscribe Ke channel saya Silahkan subscribe dulu Nyalakan icon bell nya Agar teman-teman tidak ketinggalan Dengan notifikasi Ketika saya meluarkan Video yang terbaru Beri saya like Kalau teman-teman like Dislike saja Kalau memang tidak suka Kalian silahkan tuliskan komen Kalian juga bisa request kok Tutorial yang kalian inginkan Dan satu lagi Saya mohon teman-teman Share video saya Ke rekan-rekan yang lainnya Demi kemajuan Channel saya Di kemudian hari Dan akhirnya Terima kasih Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh